Pemirsa pengobatan gratis yang digelar oleh keluarga Haji Anang Syafiani bersama dengan LSM, Dayak Kula, Warga Borneo, dan sejumlah organisasi lainnya disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya selain gratis, pengobatan ini juga diharapkan dapat memberikan kesembuhan bagi para pasien. Beginilah antusias ratusan masyarakat Tabalong saat mengantri pengobatan tradisional gratis dengan media minyak urut Dayak Maanyan yang digelar pada Rabu 13 September 2023 di Taman Bahindang-Bahindala Komplek Pendopo Bersinar Pembataan. Para masyarakat ini pun rela mengantri sejak pagi hari untuk mendapatkan pengobatan dengan cara diurut menggunakan minyak Dayak Maanyan. Adanya pengobatan ini pun disambut baik sejumlah masyarakat, salah satunya Nur Hajani, warga desa Mantuwil, Kecamatan Muara Harus. Nur Hajani selama tiga tahun terakhir beraktifitas dengan bantuan kursi roda ini mengaku merasa dapat melangkah dengan lebih ringan, pasca diobati dengan metode ini. Senada dengan hal tersebut, Nasir, warga desa Bilas Kecamatan Upau, mengaku bersyukur adanya pengobatan tradisional ini. Pasalnya ia merasakan kaki yang mati rasa sejak satu tahun terakhir, berangsung berubah pasca mengikuti pengobatan ini. Pengobatannya sangat lumayan, ya ada perubahan merasa langsung kecil. Para pasien pun berharap agar pengobatan tradisional gratis seperti ini rutin dilakukan sebagai bentuk ikhtiar penyembuhan berbagai macam penyakit. Diketahui pengobatan tradisional gratis dengan media minyak urut Dayak Maanyan ini digelar selama dua hari hingga Kamis 14 September 2023. Maria Ulpa, TV Tabalong melaporkan.